Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala sidina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Terkadang kita ini berdoa Namun gak nampak Tanda terkabulnya doa kita Ini disebabkan Karena beberapa faktor Di antaranya adalah Kondisi hati kita yang kurang tepat Ketika kita berdoa Ada keterangan yang indah Dalam kitab tafsir Rawuhul bayan Yang pada kesempatan kali ini Akan kami bawakan Tentunya dengan harapan Setelah menyimak Kita semuanya akan jadi Orang yang lebih Semangat berdoa Dan memperbaiki Cara kita berdoa Imam Salatusturi Beliau mengatakan Jika seorang hamba Menunjukkan kefakirannya Ketika berdoa kepada Allah Mengemis Benar-benar minta kepada Allah Maka Allah akan berkata pada Para malaikat Wahai malaikat Seandainya hamba ini Bisa Dan mampu Untuk mendengarkan Kalamku Maka Setiap dia berdoa Menyebut namaku Aku akan menjawab Perkataannya La baik Aku penuhi Panggilanmu Yang artinya demikian Dikisahkan Nabi Musa Itu menyaksikan Ada orang yang berdoa Orang ini sungguh-sungguh Dalam berdoa Bahkan Menyaksikan itu Nabi Musa Sampai berkata Dalam hatinya Seandainya Keinginan dia itu Bisa aku wujudkan Pasti akan aku wujudkan Karena benar-benar Nabi Musa menyaksikan Ini orang sungguh-sungguh Ketika doa Minta kepada Allah Pulang Nabi Musa Mendapatkan Wahyu dari Allah Allah mewahyikan Badan Nabi Musa Wahyu Musa Aku Lebih mencintai Hambaku Lebih menyayanginya Lebih mengasihinya Dibanding engkau Dia itu Memang berdoa Sungguh-sungguh Tapi dalam hatinya Masih memikir Jalan keluar Selain aku Contohnya Dia berdoa Minta rezeki Tapi dia masih berpikir Tokonya Ternaknya Dan lain sebagainya Aku gak mau Mengabulkan doanya Seorang hamba Kalau di hatinya Masih ada harapan Kepada selain aku Mendengar itu Nabi Musa mendatangi Orang tersebut Mengatakan Kepada orang tersebut Kamu Berdoa Bagus Tapi Sayangnya di hatimu Masih berharap Kepada selain Allah Hilangkan dalam hatimu Harapan kepada selain Allah Maka Allah akan Mengabulkan Semua doamu Orang itu Menghilangkan harapan Kepada selain Allah Dia berdoa Dan yang diminta Dibujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran untuk kita semuanya Kadang kita sakit Kita berdoa Minta sembuh Tapi ketika kita berdoa Kita masih berpikir Ke dokter ini Ke tempat ini Ke rumah sakit ini Kita gak berpikir Allah Mampu Untuk menyembuhkan kita Sekalipun Tanpa bantuan dokter Kita sungguh-sungguh Minta kepada Allah Allah yang akan Menyembuhkan kita Dokter, rumah sakit, obat Hanya perantara Kita yakin Hanya kepada Allah Apapun sakit kita Pasti akan sembuh Kita punya problem Kita doa Minta sama Allah Tapi kita masih berpikir Saya punya kenalan Saya punya relasi Saya punya koneksi Saya punya teman Dan lain sebagainya Akhirnya Lisan kita berharap Kepada Allah Tapi hati kita berharap Kepada selain Allah Doa yang semacam itu Gak akan dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu berbaiki Kalau kita doa Mintanya hanya kepada Allah Semuanya Itu di tangan Allah Yang menguasai Adalah Allah Dan di dalam Genggaman Allah Bila kita minta Mintalah Hanya kepada Allah Dan singgirkan dalam hati kita Berharap kepada makhluk Nisi kita akan Merasakan Lezatnya Ketika kita Berdoa Mengemis Menunjukkan kefakiran kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wa lafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!